Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Kembali lagi Kita akan melihat kandang sapi Ini adalah kandang sapi Pak Agus Pak Agus ini Mempunyai 3 ekor sapi ya pak 3 ekor sapi Yang pertama ini sapi apa ini pak Metal Marburu Metal Marburu Ini agak keriting ya pak Emang ini ya pak Modelnya gini ya kalau Marburu Ya kalau warna Dia warnain gitu Dia ciri khas ya pak Metal Marburu Kalau metal Tulen itu dia ada ininya ya Tanduk ya Warnanya kayak gini tapi ada tanduknya Ini Keriting rambutnya Gimbal Ini usia berapa pak Usia 3 tahun Usia 3 tahun kurang lebih ya Tapi ini ya pak Pertumbuhannya kurang Itu kenapa ya pak Disebabkan pakaan apa Bisa Bisa Keluhnya ke Oh bisa Keluhnya itu kurang keluar Keluhnya itu kurang keluar ya Makanya ini dilepas ya pak Keluhnya ya Oh iya Nah ya mungkin penyebabnya Karena keluhnya itu ya pak Ini yang kedua Ini kopioran Metal kopior Ini kebetulan Tiga ini perempuan semua ya pak Betina semua ya Betina semua Ini sudah hamil pak Oh udah hamil 4 bulan Ini Kopioran Badannya ya Lumayan lah Sudah hamil 4 bulan Kawin suntik ya pak Kawin suntik Ini yang ketiga Ini sapi apa pak Berangus Ini sapi berangus Berangus Ini agak galak Kata pak Agus Sudah hamil 4 bulan Ini sudah hamil juga ya pak 4 bulan juga Oh berarti bareng ya Bareng sama yang Selampingnya itu Ini kita agak menjauh Karena Buas Kata pak Agus Badannya Panjang Panjang Lebih besar Dari yang tadi ya pak Panjang Besar Sudah hamil 4 bulan Ini kelihatan sehat Benar ini Kalau untuk pakan Saat ini apa pak Pakai apa kita pak Onggok Tapi Kebetulan pas habis Oh biasanya ongok Tapi ini kebetulan habis Sama rumput-rumput ya pak Untuk ambil rumputnya Di mana pak Lokasinya pak Di SPM Di SPM Di belakang SPM ya pak Di SPM di Biban Karena Susah pakan Jadi Nyari kemana-mana ya pak Kadang ya Bonggol Kadang bonggol singkong Ya karena sekarang Jarang juga yang nyabut ya pak Kalau untuk sapi itu Lahirannya berapa bulan ya pak 9 bulan 9 bulan Berarti ini kurang lebih 5 bulan lagi ya pak 5 bulan lagi Mudah-mudahan sudah dapat anak lagi yang 2 ini ya pak Ya Rangus Kalau untuk wilayah sini berapa pak kawin suntik pak 100 100 ya Itu sekali ya Sekali Sekali kawin suntik 100 Kalau kawin apa Sapi 200 Oh kalau kawin sama sapi 200 200 Itu kita minjem sapi tetangga gitu pak ya Ya ini dibawa ke tempat yang sekarang Oh gitu Dibawa ke tempat yang punya Ya Ada di Daerah ukil Daerah ukil adanya ya Ada juga ya pak ya Ada Sistem gitu ya Nah ini pakannya rumput Nanti baru mau nyari ya pak Rencananya ya Sementara yang ada dulu Berarti sampean untuk penjualannya Nunggu anaknya dulu ya pak ya Iya Nanti nunggu beranak Berapa tahun biasanya dijual Dari anaknya itu Dua tahunan ya Dua tahun sudah bisa dijual Dulu Awal pertama Ternak Sampean ada berapa ekor sapi pak Dulu ada Berapa ya Empat Tapi sudah saya jual ya Oh dulu ada empat ekor Tapi sudah dijual ya Artinya emang dulu sudah Banyak ya pak Sudah Baru buru Ini bagus ini sapi Tapi saya yang kecil badannya Kalau badannya besar ini bagus ya pak Iya Pengaruh keluh itu Pengaruh keluh itu ya Makanya dicompot Belum lama saya copot dulu Oh belum lama dicompotnya Ngaruh juga ya Kayaknya sudah mau merubah Kalau musim kemarau ini Harga sapi bagaimana pak Jual murah Oh lagi murah ya Berarti kondisi sekarang ini emang enak Kita nyari ya Beli Beli ya Tapi ya dipakar nanti susahnya Ya ini juga Saya salut pak Karena kondisi kemarau gini Pak Agus ini Masih ada tiga ekor Tetap bertahan Mudah-mudahan nanti cepat beranak Yang itu kan Senambah lagi Mudah-mudahan ya Udah musim hujan nanti Bentar lagi ya Kayaknya sih bentar lagi Karena udah mulai mendung-mendung Demikianlah Video kita kali ini Kita lanjut lagi besok Terima kasih yang sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh